Tapi sebelum kita masuk ke Fuji, boleh kita flashback sedikit nih, soal balapan Sean di kota kemarin, kalau saya dilihat cukup membuat frustrasi gitu ya, sudah berjuang terang, dua kali penalti, tapi bisa berhasil masuk lima besar. Apa yang menjadi hal kunci bisa masuk lima besar, dan mungkin tantangannya yang dihadapi selama di kota kemarin, Kang Komil. Yang pertama pastinya Darren Lung ya, untuk tiga kali ya, ini yang pertama nih, bisa bawa WRT 31 ke babak Hyperpol, walaupun kemarin startnya dari posisi 10, atau posisi terakhir, tapi itu udah bagus lah ya, Berarti ini ketiga nih, pertama di Mola, terus di Manas, Kerlagos, dan terakhir kemarin di kota ya, luas Hyperpol. Nah pas, pernah memang nggak jauh-jauh dari situ sih, tapi tidak juga turun. Itu lumayan nolong, jadi nggak naik, tapi juga nggak turun pas ganti ke mana? Ke Sean dan Agustus Farfus ya, tapi memang habis itu sayangnya memang ada dua kali penalti ya. Pertama Sean, penalti, karena itu juga penaltinya menurut pengakuan Sean itu, nggak sengaja lah. Nah, nggak sengaja itu, kan kalau ada full kursi loh, itu ada tombol yang memang mesti dipencet ya. Tombol dipencet sesuai perintah dari race director. Ada tombol yang mesti dipencet sehingga mobil otomatis berkecepatan 80 km per jam. Sama nih untuk semuanya lah ya, untuk kelas Hypercar atau GT3. Nah, kemarin tuh pas dipencet nggak langsung, ya kira-kira lah ya, nggak langsung ke 80 km per jam ketika sesi dibilang Hyperpol ya. Nggak, nggak, nggak gede kok ininya, apa namanya, istilahnya pelanggarannya ya. Kalau nggak salah, pelanggarannya tuh cuma beda 2 km per jam. Jadi 82 km per jam itu. Itu pun juga nggak lama, tapi karena terdeteksi secara apa. Jadi pas di NGC2, jadi Sean itu, pas mencet tanda FCE-nya di tombol FCE di mobilnya itu, barengan dengan perintah FCE dari race director, cuma terdeteksi oleh sistem di sana, di web itu, ada pelanggaran lah. Nggak langsung, nggak langsung, apa namanya, nggak langsung jadi 80 km per jam di waktu yang ditentukan gitu ya. Jadi kesalahannya yang memang tidak disengaja, tapi karena terdeteksi secara telemetri, ya mau nggak mau penaltinya diterima.